Wali Pedi hanya tersenyum melihat tingkah dan gaya Mas Kiai Mersid Wali Pedi melihat di antara sales promotion girl ini Ada satu yang wajahnya sangat mirip dengan Mulan Jamila Wali Pedi hanya membatin Ada-ada aja Mas Kiai Mersid ini Tiba-tiba Mas Kiai Mersid ini turun dari panggung mini Dan menghampiri Wali Pedi Selanjutnya menggandeng tangan Wali Pedi Ditarik ikut dan diajak joget di atas panggung Dan Mas Kiai Mersid ini menggandengkan Wali Pedi Dengan cewek yang wajahnya mirip dengan Mulan Jamila itu Ketika Wali Pedi memegang tangan cewek yang sangat mirip Mulan Jamila ini Ditarik ikut jendung Wali Pedi semakin kencang Dari tangan cewek ini terdengar kalimat Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif Dan dari tubuh si cewek ini keluar kalimat Ya Jamal, Ya Jamal, Ya Jamal Dari seluruh anggota badan si cewek ini Mengeluarkan kalimat-kalimat Asmaul Husna Wali Pedi seakan berjoget di taman surga Musik dan suasana berubah seperti di surga Bunga-bunga yang indah bermunculan di sekitar taman harum semerba wangi Wali Pedi berjoget, berputar-putar mengikuti alunan musik yang begitu indah Wali Pedi baru tersadar ketika mendengar suara Mas Kiai Mersid Wes Kang, ayo balik ke dunia lagi Jangan di surga terus Ini acara jualan Under Deal belum selesai Hehehe Sehabis dari acara peresmian toko Mas Kiai Mersid Wali Pedi pamit pulang Sebenarnya, uang Wali Pedi ini sudah habis Sama sekali dikasihkan kepada tamu-tamu Mas Kiai Mersid yang bersarung dan berpece itu Sebagai uang kaget Kaget atas acara yang begitu menghebohkan Mas Kiai Mersid yang tahu kalau Wali Pedi ini kehabisan uang malah menggodanya Ketika Wali Pedi pamit padanya Kang, duit sampean kan masih banyak Jadi, aku wes gak usah nyangoni Ini garam aja sampean bawah Ucap Mas Kiai Mersid Hehehe, iya mas, yai, terima kasih Ucap Wali Pedi Memang, mulai mbah yai Abah yai sampai Mas Kiai Mersid ini Garam adalah cendera mata pondok beliau-beliau ini Garam suhu ini bisa digunakan untuk apa saja Mengobati penyakit dohir maupun batin Dan masih banyak kegunaan lainnya Tinggal niatnya Bagi yang menggunakannya Adik Mas Kiai Mersid menawarkan untuk mengantar Wali Pedi ke terminal Tapi Wali Pedi tidak mau Saya jalan kaki saja sambil jalan-jalan menikmati pemandangan Ucap Wali Pedi kepada adik Mas Kiai Mersid Setelah bersalam-salaman Wali Pedi pamit dan meneruskan perjalanan ke arah terminal Zikir selalu menyertai setiap langkah Wali Pedi ini Ketika Wali Pedi melintasi jalan Di pinggir alun-alun Ada segerombolan pemuda yang mengawasi Wali Pedi Dengan tersenyum Wali Pedi meneruskan langkahnya Wali Pedi sebenarnya sudah tahu Kalau sebentar lagi dia akan dicegat Dan dipala dimintai duit oleh mereka Ini yang jadi ganjalan hati Wali Pedi Karena dia sudah tidak punya uang sama sekali Dia akan malu sekali Karena tidak bisa memberi kepada orang yang meminta Kasihan mereka Kalau sampai tidak mendapatkan uang teriku Batin Wali Pedi Wali Pedi berusaha menghindari karena malu Dia menyeberang jalan berusaha menghindari mereka Tapi gerombolan pemuda ini mengikutinya Dan satu orang maju ke depan mencegat Wali Pedi Duit Serahkan duitmu Ayo cepat Ucap pemuda itu yang rupanya pemimpin kelompok ini Wali Pedi dengan tersenyum membuka kacamata hitamnya Dan melihat satu persatu para pemuda gerombolan ini Di kaos pemimpinan gerombolan ini Ada simbol hati yang bersinar yang bertuliskan Mereka yang melihat Wali Pedi yang begitu tenang Menjadi kederan Dan mereka heran melihat ketenangan Dan tampak tidak ada ketakutan sama sekali di wajah Wali Pedi Mohon maaf yang sebesar-besarnya Aku tidak punya uang sama sekali Maaf aku membuat kalian kecewa Wangku sudah habis kukasihkan kepada orang lain Ucap Wali Pedi kepada ketua gerombolan ini Ketua gerombolan ini hatinya jadi bergetar Ketika melihat datapan mata Wali Pedi yang begitu teduh Hati pemuda ini jadi damai Dan tanpa disadari mata pemuda ini mulai berkaca-kaca Pemuda ini mulai teringat dengan dosa-dosanya selama ini Pemuda ini juga tidak tahu mengapa hatinya begitu terenyuh Dan teringat dengan masa lalunya Teringat dengan pesan-pesan gurunya dahulu Kawanan gerombolan ini juga ikut terdiam Melihat pimpinan mereka diam Tak bergerak sama sekali Mereka jadi heran Biasanya Mas Gohel Yang nama aslinya adalah Soleh Ini kalau ada orang yang dimintai duit Tapi tidak memberi Langsung dipukulinya Sampai kelengar Tapi sekarang tidak bergerak menghadapi pemuda ini Saya tidak bisa memberi apa-apa Ini ada garam Kalau Sampean mau Katanya Ibu Sampean sekarang sakit Ucap Wali Pedi kepada pimpinan gerombolan ini Yang ternyata bernama Gohel Pemuda yang bernama Gohel ini jadi heran setengah mati Pemuda diseru ini artinya Wali Pedi Kok bisa tahu kalau sekarang ibunya lagi sakit Dan sudah berhari-hari ini Hatinya galau memikirkan penyakit ibunya yang gak sembuh-sembuh Hatinya begitu terenyuh dengan perhatian Wali Pedi terhadap ibunya Karena selama ini Semua orang di kampungnya tidak ada yang peduli dengan keluarganya Mereka hanya mencibir tidak pernah memperhatikan keluarganya Tanpa bisa ditahan Pemuda ini terduduk di hadapan Wali Pedi Dan menangis terseduh-seduh Anak buah Gohel yang berjumlah tujuh orang ini Lebih heran lagi melihat pimpinan mereka Tertunduk dan menangis terseduh-seduh di hadapan Wali Pedi Tanpa di komondo mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Pedi dan Gohel Mereka berdiri melingkari menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis Masa pemimpinan pimpinan kok nangis Wali Pedi menepu-nepu pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri lalu berkata Udah lah mas Aku sama sempeyan ini masih saudara Jadi gak usah sungkan lah Gohel pun berdiri dan mengusap air matanya kemudian merangkul Wali Pedi Makasih mas Ucap Gohel kepada Wali Pedi Mereka lalu berselaman yang diikuti seluruh anak buah Gohel juga berselaman kepada Wali Pedi Suasana menjadi cair kembali Tidak lama kemudian suasana jadi akrab Seakan Wali Pedi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal Karena Wali Pedi ini pintar mengeluarkan jog-jog segar Yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal Ayo mas, lopi dulu Ajak Gohel kepada Wali Pedi Monggo, jawab Wali Pedi Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi Anak buah Gohel menunggu di luar warung Mas, kalau bisa sampai berhenti malah orang Kasihan gurumu Ucap Wali Pedi Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar Doakan aja Sahut Gohel Jangan sampai perguruan sampaian itu menjadi singkatan perguruan sakit hati Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian Ataupun untuk perisai diri Karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sodokah Belajarlah silat hanya untuk kesehatan Maka kamu tidak akan mencari musuh ataupun dicari musuh Kata Wali Pedi Sambil menyerupun kopinya Wali Pedi berkata lagi kepada Gohel Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian Ataupun kekuatan Jadinya ya seperti ini Sesama saudara seperguruan pun tawur Tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoy perguruan kerasakti Yang diduga dilakukan oleh perguruan lain